Kali ini admin akan membawakan sebuah lulur film yang menceritakan balas dendam seorang bocah kepada suku lain yang telah membunuh ayahnya. Di awal film kita diperlihatkan pertemuan kedua suku, yaitu suku Luter yang dikepalai oleh Tani dan suku Blackfoot yang dikepalai oleh Wirepa. Tujuan suku Blackfoot datang ke suku Luter adalah untuk berkunjung ke makam leluhur mereka yang berada tidak jauh dari pemukiman suku Luter. Wirepa sebagai kepala suku dari suku Blackfoot pun menuju tempat pemakaman leluhur mereka. Namun diam-diam, Hongi anak dari kepala suku Luter mengintip gerak-gerik si Wirepa. Tidak lama dari itu, Wirepa malah buang air besarnya ke tempat para tengkorak leluhur mereka. Menyadari perbuatannya yang diketahui oleh Hongi, Wirepa langsung menangkap Hongi dan membawa Hongi ke ayahnya. Di situ, Wirepa memutar balik fakta yang terjadi. Wirepa melaporkan ke ayah Hongi kalau Hongi sudah mengotorkan makam leluhur mereka. Hongi yang tidak bersalah pun berusaha meyakinkan ayahnya, namun ayahnya tetap saja tidak percaya. Ayah Hongi akan menghukum Hongi, walaupun harus memenggal kepala Hongi, dia pun sanggup. Asalkan tidak ada peperangan antar suku yang ditimbulkan oleh masalah itu. Namun, Wirepa sama sekali tidak menghiraukan. Wirepa akan tetap melaporkan masalah ini kepada ayahnya. Malam pun tiba, di mana Hongi yang lagi tertidur pulas, ditendang oleh seseorang prajurit yang merupakan prajurit dari suku Blackfoot. Dan Hongi pun terjatuh ke jurang dan berhasil kabur. Ternyata diam-diam suku Blackfoot melakukan pembantaian kepada suku Luter. Dan terjadi baku hantam. Karena suku Luter yang tidak ada persiapan, mengakibatkan semua laki-laki di suku mereka pun terbunuh. Wirepa pun memenggal kepala Tane, ayah dari Hongi yang memimpin suku Luter. Setelah semua terbunuh, Wirepa pun langsung melanjutkan perjalanan pulang untuk melaporkan ke ayahnya. Kesokan hari, Hongi pun kembali melihat situasi di sukunya. Melihat pemukiman yang sudah hancur dan ayahnya sendiri yang sudah terbunuh, Hongi pun bertekad untuk membalas dendamnya ke suku Blackfoot. Hongi mengumpulkan senjata yang tersisa dari ayahnya dan pamitan kepada kakaknya untuk memulai aksi balas dendam. Di sisi lain, Wirepa dan prajuritnya sedang dalam perjalanan pulang. Namun Wirepa beranggapan mereka akan melewati jalan lain agar cepat sampai ke suku mereka. Namun para-para jurit sedikit menentang keputusannya, karena jika mereka melewati jalan yang ditentukan Wirepa, mereka bisa saja terbunuh. Karena menurut cerita, ada seorang petarung handal yang sudah menghabisi orang-orang dari sukunya sendiri, dan orang-orang yang melewati tanah kematian tersebut akan dibantai habis oleh si petarung. Namun, Wirepa tetap tidak peduli akan hal itu, dan tetap akan melanjutkan perjalanan yang menurutnya akan cepat sampai ke tujuan mereka. Sin berpindah yang dimana Hongi sedang menelusuri hutan untuk mencari si petarung handal itu. Tujuan Hongi hanya ingin meminta bantuan untuk menemaninya membalas dendam terhadap suku Blackfoot. Hari pun sudah semakin gelap. Tiba-tiba Hongi bertemu dengan seorang dukun sakti yang rupanya adalah istri dari petarung handal. Lalu Hongi dibawa untuk menemui si petarung handal tersebut. Awalnya si petarung menolak permintaan Hongi. Namun, dukun sakti itu bilang kepada si petarung kalau si petarung membantu Hongi, maka dosa-dosa si petarung akan dimaafkan oleh para luhur mereka, dan si petarung dapat mati dengan tenang karena sudah membantu Hongi anak yang memiliki jiwa suci. Mendengar hal itu, petarung akhirnya menuruti kemauan Hongi. Keesokan harinya, mereka pergi menelusuri hutan untuk mencari keberadaan Wirepa. Di tengah perjalanan Wirepa, terlihat dua prajuritnya yang tidak setuju melanjutkan perjalanan dari jalan yang sudah ditentukan. Kedua prajurit itu memilih jalan lain. Di tengah perjalanan, mereka malah bertemu dengan Hongi dan si petarung handal tadi, dan terjadilah baku hantam. Setelah keduanya terbunuh, hari pun sudah gelap. Kini saatnya mereka memakan daging dari kedua perjurit Wirepa. Di selang makan malam, Hongi bercerita bahwa dirinya tidak mempunyai jiwa kesatria seperti ayahnya, dan itu sudah terbukti di mana Hongi yang masih tidak tega menghabisi lawannya. Mendengar perkataan Hongi, si petarung lalu mengajarkan Hongi menjadi kesatria yang bisa menghabisi lawan. Hongi diajarkan banyak ilmu bela diri dan cara menggunakan senjata yang benar agar bisa menghabisi lawannya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka bertemu Wirepa dan prajuritnya. Lalu si petarung menyuruh Hongi berlari ke dalam hutan, karena si petarung akan menghadapi Wirepa dan prajuritnya dengan sendirian. Dan terjadilah baku hantam lagi. Karena prajurit Wirepa yang terlalu banyak membuat si petarung kewalahan, Hongi yang melihat dari kejauhan pun bergegas menolong si petarung, dan akhirnya mereka bersama-sama membantai para pejurit itu. Melihat prajuritnya yang sudah banyak terbunuh, Wirepa pun melarikan diri dengan prajuritnya yang tersisa, dan beberapa prajurit lain berusaha mengadang Hongi dan petarung. Hari pun sudah gelap, kini mereka akan beristirahat sambil Hongi mengobati luka si petarung. Keesokan harinya, di tengah perjalanan mereka melihat kumpulan asap dari sebuah bukit depan mereka. Mengetahui tanda asap itu adalah tempat persembunyian Wirepa, mereka pun bergegas menuju bukit itu. Di sisi lain, Wirepa pun menghajar muridnya yang menghidupkan api tersebut, lalu bergegas pergi untuk menghilangkan jejak mereka. Namun, sebelum jauh kaki melangkah, dan tak sejauh mata memandang, gumpalan asap yang menyelimuti langit, seperti hati Wirepa yang terselimuti rasa takut. Dan disitulah, Hongi dan petarung pun datang. Menyadari tidak mampu mengalahkan si petarung, Wirepa pun kembali dan menutup benteng tersebut. Tak hanya itu, Wirepa pun memancing emosi si Hongi dengan meludahi kepala ayah Hongi. Melihat hal itu, petarung memutuskan untuk pergi dan menyiapkan sebuah rencana, yang dimana mereka akan membuat gumpalan yang terbuat dari ranting dan daun kering yang akan mereka bakar untuk meruntukkan benteng tempat persembunyian Wirepa. Setelah semua siap, mereka pun memulai aksinya, namun tidak berhasil karena prajurit Wirepa yang melemparkan tombak ke arah mereka. Tak sengaja, Hongi mendengar perkataan Wirepa yang menyuruh prajuritnya meninggalkan benteng itu. Hongi pun melihat bahwa di dalam benteng itu ada kepala ayahnya, dan Hongi pun nekat masuk menghadang dan petarung berlari ke arah hutan. Ternyata ini hanyalah jebakan, akal busuk si Wirepa agar mereka terpisah dan berharap dia akan menghabis si Hongi pada saat itu juga. Di sisi lain, petarung pun sedang melawan prajurit Wirepa di dalam hutan. Setelah berhasil melawan prajurit itu, petarung pun tetap memaksa diri untuk kembali membantu Hongi yang sedang berhadapan dengan Wirepa. Sedangkan Hongi berusaha melawan Wirepa dan satu prajuritnya lagi. Tentu Hongi pun kewalahan. Untungnya si petarung datang dan terjadilah puncak perlawanan yang seimbang. Suasana pun semakin mencekam. Suara tombak dan pedang seolah-olah seperti kodok merindukan hujan. Darah yang bercucuran, semangat yang begitu kuat dan emosi seperti besi yang keras tak ada ampun yang menyelimuti dendam si Hongi. Sedangkan petarung akhirnya berhasil mengalahkan prajurit Wirepa. Setelah itu petarung pun membantu Hongi menghadapi Wirepa. Namun karena ia sudah terluka parah, ia pun terbunuh di tangan Wirepa. Kini one by one antara Hongi dan Wirepa. Dengan segenap jiwa dan neraganya, Hongi seperti singa buas yang merindukan daging Wirepa. Setelah Wirepa terjatuh, mata tombak Hongi pun hampir memenggal kepala Wirepa. Namun hal yang tak terduga, Hongi tidak ingin membunuh Wirepa karena menurutnya aksi balas dendam itu tidak ada gunanya. Dia bisa saja dengan mudah membunuh Wirepa. Tapi jika Wirepa mati, maka suku Wirepa akan menyerang sukunya lagi dan akan terus berlanjut. Hongi pun memaafkan Wirepa. Tujuannya hanya memberi pelajaran untuk Wirepa. Dan Hongi pun melepaskan Wirepa begitu saja untuk pulang ke sukunya. Di ending film yang sungguh membingungkan. Dan film pun berakhir. Terima kasih. Terima kasih.